Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess videos Selamat pagi sobat catur semuanya silahkan seduh kopinya bagi yang suka ngopi ya Oke di video kali ini saya akan kembali membagikan satu partai cantik yaitu partai caturnya yang terjadi di Penis Chola pada tahun 2002 yaitu antara Sahriar Mamediarob versus Beniamin Galstian ya kalau tidak salah umur Mamed Syarob ini sekitar umur 18 tahunan ya pada tahun 2002 ini Oke untuk lebih serunya kita langsung saja ke permainannya sekarang juga let's go Mamediarob memegang bidak putih dan Galstian memegang bidak hitam Mamediarob memulai permainan dengan pion D4 Queen Spawn dibalas dengan pion C5 Wow ini adalah satu pembukaan yang jarang dimainkan yaitu Benko Gambit ya pion D5 berganti menjadi Polga Gambit kuda F6 pion C4 pion B5 pengorbanan pion pengorbanan pion ditolak Menteri ke C2 pion makan pion makan pion dan pion E4 melindungi pion D5 terlebih dahulu ya pion E6 kuda C3 kuda C3 gajah gajah B7 gajah makan pion C4 pion makan pion pion makan pion pion D6 kuda E7 kuda E2 gajah E7 gajah E7 kuda E7 kedua pemain bersiap-siap untuk krokade ya Mamediarob kuda ke G3 dan Galstian roh kade pendek Mamediarob pun sama roh kade pendek juga pion G6 gajah G5 kuda B ke D7 benteng A ke E1 menyerang gajah dua kali secara tidak langsung benteng ke E8 pion F4 pion F4 pion H6 pengarmanan pion ya mengancam gajah tapi menariknya disini Sahriya Mamediarob membiarkan gajahnya dan mendorong pion ke F5 ini kalau pion makan gajah maka pion ini akan makan pion tentunya ini akan merusak tetanan roh kade ya tapi disini Galstian juga tidak memilih makan gajah melainkan raja ke G7 pion makan pion pion makan pion gajah mundur ke F4 kuda ke G4 diusir dengan pion ke H3 kuda ke E5 mengancam gajah terang gajah makan kuda sekak ya dan kuda makan gajah dengan masih sama mengancam gajah terang dan Sahriya Mamediarob menukar benteng dengan kuda yaitu benteng makan kuda pion makan pion makan benteng dilanjutkan dengan langkah yang sangat luar biasa coba sobat catur tebak langkah yang luar biasa ini untuk putih kemana coba ya ini juga bisa mengakibatkan 5 langkah mat dari sekarang coba perhatikan buat sobat catur untuk putih langkah yang terbaiknya apa ini apakah sudah bisa ditemukan langkah terbaiknya tepat sekali langkah terbaiknya adalah kuda ke H5 ini kalau raja ke H8 maka menteri akan makan pion G6 itu juga sangat merepotan ancamannya sekakmat juga dan disini pengorbanan kuda diterima dengan pion makan kuda dan langkah yang cukup keren selanjutnya yang dilakukan oleh Mamed Yarob adalah benteng ke F7 sekak ini kalau raja lari ke G8 pencuna langsung sekakmat dengan menteri ke H7 jadi mau tidak mau hitam harus menyerah oke iya setelah disekak ke benteng ke F7 ini menyerah ya gak asetian jadi kalau dilanjutkan raja harus makan benteng dan menteri ke H7 sekak raja ke F8 menteri makan pion H6 sekak raja ke F7 dan pion ke D6 di sekak per sekak tentunya hanya bisa ditutup dengan gajah dan ini tidak berfungsi apa-apa ya gajah makan gajah sekakmat cukup luar biasa serangan yang indah sekali oke itulah akhir dari pertandingan ini semoga kita dapat memetik ilmu yang mucatur terbaik dari para Green Master ini gen unasumus mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati